Shalom Pada salah satu video yang dipublikasikan, ada seorang yang berkomentar sebagai berikut Mengabarkan Injil adalah mengabarkan sukacita Hadirkan Yesus dalam cara hidup kita Bukan hanya memberikan khutbah seperti orang Parisi Mengabarkan Injil dengan cara teladan hidup kita Jadi, seperti itu komentarnya Dan menurut admin, itu adalah pemikiran yang sangat keliru Karena Injil itu adalah berita tentang Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat Dunia Jadi yang namanya Injil harus diberitakan dengan kata-kata Kecuali Anda bisu Berikut kritikan atas pemahaman keliru seperti komentar yang baru saja admin bacakan Mari kita beritakan Injil dengan cara hidup kita What? Di bagian mana? Di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru Yang kasih tahu kepada saudara Kita perlu beritakan Injil dengan kata-kata Mari kita beritakan Injil dengan kehidupan kita sehari-hari No, kamu adalah penjusta Kalau you ketik di software Bible Works Ketik aja satu perasa Yang kami beritakan Yang kami beritakan Ketik aja begitu Baru akan temukan banyak sekali ayat-ayatnya Dan selalu, always Yang kami beritakan adalah the gospel Yang kami beritakan adalah the wisdom of God Hikmat Allah Yang kami beritakan adalah Kristus yang tersalib Bukan diri kami yang kami beritakan Dengan cara apa mereka beritakan itu? If necessary use words No Preaching Berkotbah Sudara jangan Jangan Meredefinisi Injil dan cara pemberitaan Injil Untuk melindungi kepengecutan sudara Sudara tidak mau ngomong tentang Injil Karena sudara pengecut Awet Banyak orang Kristen itu pengecut Tidak mau ngomong tentang Injil Lalu melindungi kepengecutannya dengan bilang Saya tidak usah ngomong tentang Injil Yang penting saya hidup baik Memberitakan Injil dengan hidup saya You are coward Same on you The gospel Beritakan Injil Kotbakan Injil Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia Dia adalah the eternal son of God Anak Allah yang kekal Menjadi manusia Dia menderita mati dan bangkit Yes, itu same fool Tapi Sesuatu yang memalukan Yang sayanya harus ada di sana Dia tanggung untuk saya Tapi dia bangkit pada hari yang ketiga Dan mengklaim keselamatan itu Mensecure jalan keselamatan itu Bagi sudara dan saya Sudara-sudara jangan Jadi orang Kristen yang pengecut Lalu melindungi Membagus-baguskan kepengecutan sudara Dengan bikin teori If necessary Use words Beritakan Injil dengan kehidupanmu Yes, sudara harus hidup yang baik Saya setuju Jangan pulang kemudian Ngaco hidup orang Jangan pulang kemudian Bikin susah hidup orang Jangan pulang kemudian Menipu orang Jangan pulang kemudian Merugikan orang lain Itu semua harus dihindari Yes, sudara harus hidup yang baik Tapi memberitakan Injil Sudara harus Mengkotbakannya Ngasih tahu Use words Kotbakan Injil Dan minta kuasa dari roh kudus Memberikan sudara boldness Keberanian Berdiri di hadapan publik Menantang ila-ila zaman ini Dan memberitahu mereka Di bawah kolong langit ini Tidak ada nama lain Kecuali nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini Bagi saudara yang tergerak Untuk memberikan dukungan Bagi channel ini Saudara bisa kirimkan dukungan saudara Melalui aplikasi OVO 08-5-1-7-3-3-7-5-7-9-8 Bagi saudara yang berkepentingan Dengan admin Silahkan hubungi admin Melalui email Komentar KristenMessage At gmail.com Shalom